Intro Ketidakjelasan status kepemilikan rumah warga di perumahan BTN Selambai RT01 Keluran Lok Tuan jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Pasalnya hingga saat ini sebagian warga belum bisa mendapat surat keterangan bangunan dari pemerintah Hal itu terungkap saat DPRD menggelar rapat gabungan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Camat Bontang Utara dan Lurah Lok Tuan pada Selasa 26 Juli kemarin Menurut Wakil Ketua DPRD Dari 86 unit rumah yang dibangun sebagai ganti rugi pemerintah kepada masyarakat Selambai Pasca Kebakaran dan Pengembangan Pelabuhan Lok Tuan tidak bisa menunjukkan bukti surat serah terima bangunan Mereka tidak ada status, itu sudah ada di waktu pergantian kebakaran di tahun 2002 Itu ada kebakaran di pelabuhan, begitu ada kepentingannya pemerintah untuk membangun pelabuhan itu Akhirnya masyarakat itu direlokasi ke RT01 Dibangunkanlah di sana rumah Menurut informasi tadi ada sekitar 86 rumah yang dibangun di sana Yang sudah diserah terimakan sekitar 58 Yang sudah diserah terimakan, tapi masyarakat di sana belum menerima surat itu Masyarakat di sana sampai sekarang ini menginginkan bagaimana supaya rumah itu ada kejelasan Sampai sekarang belum ada kejelasan di sana Di sisi lain, pihak kelurahan mengaku tidak bisa menerbitkan surat keterangan bangunan rumah Lantaran warganya tersebut tidak bisa menunjukkan bukti surat serah terima bangunan dari pihak pemerintah Untuk itu, pihak DPRD meminta DPPKA untuk mencari bukti surat tersebut Agar warga RT01 tidak terpengkalai Demikian Exposkaltim melaporkan